5, 4, 3, 2, 1, close the door Tengah-tengah aja ya Gak nyampe otak gue Apaan gak nyampe otak lu Lu tau gak gara-gara lu Nama lu jadi trending Gara-gara Gara-gara lu Orang-orang harus mengikuti Aril Noah Jangan seperti Anji Ah iya Beda konteks Yang diomongin Tapi nama lu trending gara-gara itu Nama lu trending gara-gara itu Nggak kita ngobrol yang santai-santai aja bro Lu gak pengen ini Nyalonin presiden Ini kok gak santai Nggak pengen nyalonin presiden Gue mau ngapain gue jadi presiden Gila loh Masa lu sebagai musisi Nggak pengen nyalonin diri jadi presiden Kenapa pertanyaannya bukan kayak Sebagai musisi lu gak pengen Bikin lagu yang bagus banget gitu Lah untuk bangsa dan negara Kan bisa aja lu nyalonin presiden Kan gitu dong Untuk bangsa dan negara Gue bisa bikin lagu yang bisa Kalau bisa sih menghibur satu negara sih Tapi kan Sebagai musisi Tapi kan kalau lu jadi presiden Lu bisa ngebantu masyarakat banyak Gue Nggak cukup dong kalau hanya untuk musik-musik doang Nggak lah otak gue nggak nyampe sana Gue cuman sanggupnya tuh Mikirin lirik gimana Notasi musik kayak gimana Lu sadar diri Gue nggak ngerti Birokrasi soalnya Oh sadar diri Tapi kan Kanya Wes mau nyalonin diri jadi presiden Kanya Wes Kayaknya mesti dilihat deh Kemarin-kemarin Kanya Wes tuh Dia punya kondisi kalau masalah gue Terus kenapa? Kanya Wes kan? Iya Terus kenapa? Boleh dong? Boleh Nggak ada yang bilang nggak boleh Boleh dong Cuman kalau yang mau Ini Kanya Wes Lihat dulu kondisinya Oh jadi Lihat dulu gitu maksud lu? Harusnya nggak gitu? Untuk milik pemimpin Kita mesti tahu dulu dong Kanya Wes tuh ada kondisi kalau masalah gue Betul Iya kan? Betul Giring? Giring? Apa kita ngomongin yang lain aja bro? Terserah Giring Setiap orang punya kondisi ya Iya betul Apakah kondisinya mendukung untuk Ini ataupun nggak mendukung? Itu orang lain mesti lihat masing-masing Tapi sebagai musisi lu harusnya mendukung dong Kalau sebagai musisi gue ya Tanya Kalau gue sebagai musisi Akan sangat senang Kalau misalnya ada musisi yang mampu Berpolitik dengan Memperjuangkan Dengan betul Bukan dengan baik Dengan tujuan yang Mulia lah gitu Yang mulia positif ya Iya bener Daripada lu Ngapain coba? Musisi Mainan Gundam Mancing Gue ngerti lu mainan Gundam Lu nyadar udah tua nggak sih? Apa yang lu dapet dari mainan Gundam tuh apa yang lu dapet? Kayaknya Gundam itu Dari kecil ya Dari kecil itu gue Seneng sesuatu yang puzzle Oke Yang kayak ini mesti gimana gitu Gue inget waktu itu pas gue lagi ulang tahun keberapa Makan satu keluarga Di satu restoran Itu dikasih puzzle Buat dirakit Kalau puzzle itu jadi Dikasih satu makanan lagi Jadi yang lain makan Gue bikin puzzle itu sampai tiga kali Jadi ada tiga makanan Jadi memang gue seneng kayak gitu Nah Gundam itu Kalau menurut gue Bikin otak gue tetap kerja aja sih Hobi Tapi lu suka Gundam ya nggak? Kalau nonton Gundamnya itu sebetulnya Nggak Nggak Berarti lu nggak tau dong Kalau misalnya Gundam tuh Misalnya dari Gundanium Luna Titaniumnya Besinya tuh kan dari Luna Titanium tuh Yang adanya cuma di universe-nya dia doang Kalau kecil-kecilnya doang gue tau Tapi kalau itunya Gue nggak tau sebetulnya Ceritanya Berarti lu penipu Lu berarti tidak nonton Gundam Gundam Serinya gue nonton Barbatos terakhir sih Orphans Apa? Blood Orphans Itu Cuman nggak terlalu ngikutin Karena Sebenernya bisa aja sih Gue ke mainan yang lain Yang perakitan Bukan Gundam Cuman sejauh ini Yang gue cobain tuh Yang paling seru tuh Gundam Untuk perakitan Karena jadi robot Bukan jadi robot sih Tapi Mekanisme dia Bikinnya itu kan Dia kan Apa? Dia bilangnya Ini tanpa lem sama sekali Iya betul Nah jadi kayak Gue bilang Wah ini seru nih Kok bisa ya tanpa lem? Lu sampai Lu sampai warnain semua kan? Satu-satu kan? Tapi itu kan bertahap ya Kalau awal-awal kan Pas terakhir-terakhir baru Bosan kalau yang biasa Gini Oke Kita apain ya Kita apain gitu Baru Lu warnain karena lu hobi gambar Ada juga Ada juga Gue pikir tuh lu suka Gundam Sampai nontonin Filmnya semua Gitu Gue penggemar Si rakit-rakitannya itulah Kalau dulu kan Lego waktu kecil ya Betul Lego abis itu Kalau Lego sekarang Lego kan gak serumit itu Lego tidak Tapi Lego tuh sekarang ada yang gila loh Lego tuh ada yang Star Wars Bikin pesawatnya Iya tapi terkadang mekanismenya Cuman cik Mekanismenya cuman kotak kecik-kecik doang Kalau ini Ini lebih parah Ini lebih parah Bener Gue tuh tau soalnya Gue pikir lu nontonin Gundam Powernya apa-apa Enggak Enggak Dikit-dikit gue tau Tapi kayak Udah habis sama yang lain Gue Kalau nonton Kartun-kartun gitu Lu ngapain dong? Apanya? Di rumah ngapain? Di rumah? Selama ini ya? Selama ini Oh banyak banget gue kerjaan Gue belajar Banyak belajar sih Belajar editing Video Kalau Lagi rakyat ganem itu kan gue rekam Habis itu Di edit gitu Gue belajar editing-editing baru Yang agak menariknya lah Terus Gue bikin rak Rak Rak-rak Gundamnya Ya gitu-gitu aja lah Yang penting otaku jalan Gue penasaran Lu musisi kan terkena Kena gak sih PSBB ini? Untungnya Untungnya sih Kalau masalah Memang paling besar tuh dari Panggung gak ya? Gak ada dong Panggung Panggung gak ada sama sekali Cuman kan kita masih ada royalty Betul Royalty Walaupun Pajaknya lebih gede ya Anjing Anjing boleh Anjing gak boleh Anjing boleh Untung orang Bandung juga bisa bilang Anjir Anjir boleh Anjir boleh Anjir boleh Pajaknya kan 50% Untuk membangun negara Kalau dibangun Gue ikhlas Ah iya Kita percaya Untuk membangun negara bro Itu Cuman kan ada Ada reality Terus Ya Untungnya sekarang-sangat ada Kayak Virtual konser Walaupun gak seberapa Itu gak berhasil Itu gak berhasil Aku gak pikir itu berhasil Apakah kamu pikir itu berhasil? Aku gak pikir itu berhasil Sedikit Bukan solusi Tapi lumayan membantu lah Sampai Tapi cuman buat segelintir kan Sebetulnya Tapi kan Itu kan lu bicaranya Di tahap lu Iya itu segelintir Di level lu kan Maksudnya gini Gue seminar juga Lewat zoom Dibayar gue Tapi kan sekarang Banyak banget Seniman-seniman kafe Pemusik kafe Gitu Itu What the fuck did you do Kayaknya kita paling terakhir Sebetulnya tuh Musisi ya Untuk bisa Recover dari Si pandemi ini Karena kita kan memang Kerjaannya Ngumpulin orang banyak Jadi kalau Gimana Ya gue juga bingung Gimana Sebetulnya Banyak yang susah loh Sangat banyak Banyak yang susah loh Walaupun kemarin Ada beberapa kegiatan Untuk ngumpulin tanah Walaupun bukan solusi Tapi lumayan lah Mungkin buat sedikit Apa Memperpanjang Ya tapi Memperpanjang apa How can they survive I don't think they can survive I don't think they can survive either Cuman kayak Abis mau gimana lagi Komika Ada temen gue komika Sampai ngurus surat miskin Gara-gara Dia gak mau Nyicil mobil kan berat nih Wah iya Nyicil mobil semua berat Nah sekarang kan ini banyak banget Musisi-musisi yang tadinya Pengamen jalanan tuh Masuk musisi gak? Musisi Sebetulnya Jiwanya musisi Musisi dong Masuk musisi dong Kalau menurut gue ya Mereka masih bisa hidup? Mereka masih bisa Sejauhin sih Masih bisa sih Kalau dijalannya Atau berubah jadi manusia silver Manusia silver Manusia silver gak sih di jalanan? Cuman ya memang gitu Abis mau gimana lagi? Bingung Gak tau ya Kemarin tuh sempet diobrolin Sebetulnya kayak Ini gimana jalan keluarnya? Kayaknya gak ada yang Tau gimana jalanan keluarnya Sebetulnya Buat musisi ya Jadi nerima aja Gak maksud gue gini Kalau lu bicara tentang Diri lu sendiri ya Atau Noah Lu masih survive Dari royalty Tapi sekarang Royalty juga kan Dengan tidak adanya manggung Berarti pendapatan lu Abis dong Oh oke Yang kita lakuin sih Sebetulnya sekarang itu Ya salah satunya Mungkin dari Digital platform kan Disitu doang kita bisa Kayak Lihat apa yang kita bisa lakuin Kayak menghibur Contohnya gitu Abis itu bisa ada Timbal baliknya Walaupun gak semuanya Kalau kita Kalau kita cuma ngomongin Wah Kita masih bisa survive Selain dari royalty adalah Dari youtube-nya kita Dari social media-nya kita Yang mungkin bisa ada Kerja sama-sama Endorse dan segala macem Ya artinya Sebagai selebriti doang Ya Public figure Larinya lu public figure Lu survive dari sana Endorse Promo dan sebagainya But not as musicians Enggak Enggak tahu lagi dipikirin Apa enggak Pemerintah Gua gak bisa jawab apa-apa Gua kan korban Iya bener ya Korban gitu ya Korban ya Iya dipikirin gak Pemerintah ya Tapi bukannya ada ini ya Ada bantuan buat Pekerja seni ya Belum ada Juta nya lagi Di Mendikbot ya Dimana waktu itu Kita lihat websitenya Berapa Sejuta rupiah Sekitar 1 juta rupiah ya Ada kayaknya Tapi ya Untuk menyambung lah Bukan solusi ya Tapi mungkin Ya banyak juga sih Mesti dipikirin Wah wanita sih Kita salah satunya sih Ya gila Gak kepikiran ya Bahwa di hidup ini Terus tiba-tiba Ada masalah begini Ini sih shit man Sebenernya secara teori Kita udah tau ya Kalau orang yang suka sejarah Kan udah tau Bahwa Bahwa repeatable Repeatable Apapun itu Dari mother nature Kan suka Kasih aja gitu Nah itu dia Gue penanyaannya Menarik memang Do you believe it Bahwa it is a mother nature Apa nih Yang Discovid Discovid I believe Maybe Kalau ini bukan konspirasi ya Kalau ini bukan dibuat ya Kalau ini bukan dibuat I believe Maybe Mother nature get angry Kalau Oke Ini gue pribadi ya Gue pribadi Gue sih gak percaya Kalau mother naturenya angry ya Mother nature pengen Kalau dia pengen Balance Gak mesti ada angry dong Oke Kalau dia pengen balance aja gitu Nge balance Oh mungkin ada yang Gak balance nih di Air atau apa gitu Ya Dia mau lakuin sesuatu Untuk nge balance nya ya Bereaksi Bereaksi aja gitu Gak mesti marah sih Iya betul Enggak Soalnya gue percaya bahwa Dalam keadaan seperti ini Ada sistematis Bro Sistematis dalam pengertian Lu bayangin ya Bahwa manusia itu Di dunia ini Sebenernya virus We are the one that destroying the world Ya betul Eh gue setuju Iya kan Kita virus di dalam Ini Bumi Iya Kayak virus gitu Kayak virus Hewan-hewan mati Sampai ada yang dilindungi Mati juga Ada kemarin gue liat Ada Apa namanya Jerapah putih Tinggal dua Dibunuh juga They take everything from the world For them For humans Karena kita spesial Karena Menurut kita kan kita spesial Iya kan betul kan Iya betul Karena kita spesial Menurut kita ya Sejauh yang gue denger kan Kita bilang bahwa kita spesial We believe we are spesial Iya betul Iya betul Kita pecah kita spesial Iya Katanya sih gitu Berarti kita tuh ngagungkan diri kita sendiri Atau making an excuse Wah Bener gak sih Kita tuh making an excuse Bisa jadi What make we are spesial Apa Karena kita bisa berpikir Karena kita bisa berkarya Berbuat sesuatu Iya karena kita punya empati Tapi binatang punya empati juga Binatang punya empati Manusia itu Menurut Erickson Psikolog Manusia itu adalah Satu-satunya hewan di dunia Yang bisa Membunuh Tanpa alasan Tanpa alasan Luar biasa Atau kadang bisa membunuh Dengan satu alasan Yang disepakati bersama Iya kan Iya bener Bener-bener Lu kebanyakan nonton film Gue udah mulai grogi Ini kita sebenarnya rame-rame nih Disini rame-rame Jadi Dia ini mau ulang tahun Iya kan Lu mau ulang tahun kan Umur berapa lu Wah 39 39 Gila ya 39 Jangan gila dong Gue 44 coy Gue 44 coy 39 Masih enak Tapi enak 44 tuh tuh Kayak mapannya mapan banget Bener Iya kan ya Cuman Pinggang kerasa Lu tau gak Gue dulu ya Iya loh Pinggang ya Kalau 30 kan kayak Alergi mulai Yang baru-baru muncul 40 tuh pinggang Pinggang kerasa Lu Gue dulu Umur 20an Ya lu tau lah Lu kalau tur kan berapa kota Gue dulu waktu main sulap Tur Satu Indonesia tuh gue tur Itu naik bus kan lu Iya jalan darat ya Bener kan Naik bus Berhenti hotel Tidur Bangun pagi Pagi cabut lagi Cabut lagi kan Iya kan Bener kan Tidur di bus Tidur di bus Kemarin Sebelum PSBB Gue ada tawaran buat seminar Di lima kota Tapi waktunya cepet-cepet Jadi harus lewat Tour darat juga Gue bilang manager juga Lu gila Oh Lu di jalanin Lu gila Gue udah gak kebayangin Namanya rasanya di dalam mobil Diam kayak gitu Gimana rasanya Udah gak kepikiran loh Umur 25an aja tuh kan Kalau kita tidur di bus Untuk berapa kali gitu kan Bangun-bangun tuh Ngerentekan badan kan Apalagi umur segini Nah Apalagi umur segini Lu tapi udah Belum ngerasa kan Tidak terasa itu kan Belum Gue siap-siap aja Jadi 40 ke atas ya 40 ke atas Pinggang udah kena Pinggang udah kena Jadi kalau lu jongkok tuh Gak bisa nungging Lu jongkok harus pakai kaki Harus squat Serius Itu bukan karena perut tapi Karena makanan pinggang Perut gak Gue gak ada masalah dengan perut Gue gak ada masalah dengan perut Jadi bukan Jadi gue juga ngerasanya begitu Dulu kan gue mikir gini Gue nih sehat Kurang sehat apa Gue latihan Gue olahraga tiap hari Makanan gue juga bagus Tiap hari Kenapa jongkok Sakit Tidak terhindarkan Tidak terhindar Tidak terhindar Sal kematian itu Lu kalau ngomong kematian ya You know what What you afraid Teman-teman kita Banyak teman-teman kita Gak ada penyakit Gak ada apa Tiba-tiba meninggal Umur-umur gitu Abis main futsal Meninggal Ya Gue Gue minum lagi Gue takut ngoceh Justru gue pengen tau Lu pernah takut gak Apa tuh sama itu Lu pernah kepikiran gak kayak begitu Kepikiran Iya dong Itu kan banyak banget nih Ini kalau Kalau kita lihat banyak Apa Apa Faktor Faktor ya faktor Faktor apa Faktornya Orang-orang sehat Yang sehat kan Kan kita gak tau Ini apa Blueprint DNA-nya kayak gimana Oh iya benar Benar Mungkin terlihat sehat Ternyata sehat Tapi memang Blueprint DNA-nya Umur segini Sel ini mati Sel ini mati Sel ini mati Benar Benar Lu kayaknya Gak ngerokok Susah ya Iya Rokoknya Ditinggalin Rokok gue tadi Didepan Kenapa gue taat ya Rokok gue Bawa sini dong Karena Karena kalau udah Minum-minum terus tuh Udah Pasti Tidak ada Gerakan Yang udah biasanya Digerakan Luar aja Ambil rokok Boleh Asik Nah Nah Ini baru ngobrol kita Rokok membunuh Rokok membunuh Oh iya Tuhan jangan kepancing Gue tau Dia ngomong-ngomong Ada banyak hal yang bisa Contoh 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 Tentu gue pembenaran Terhadap rokok lagi Oh tidak Tidak Kan rokok Rokok dapat Membunuh Oh iya Rokok beli Gak dong Banyak hal Rokok dapat Membunuh Kalau beli Sama aja sih Membunuh Ada banyak hal Banyak hal Ini bukan dari gue Berarti Gue baca Soalnya Menurut data bukunya Bahwa Bahwa Rokok dulu Rokok dulu Asbaknya manit ya Itu kayaknya ada Rokok dulu kita Orang-orang Tua yang gak sehat Kalau Kalau Lepat pembunuh Banyak hal Ini juga bisa Pasti ngebunuh sih Cuman kata Menurut data Yang pembunuh nomor satu itu Yang gue baca Gula itu nomor satu Abis gula Baru Bahkan dia mengalahkan Peluru Datanya Sorry Itu Gue tau tuh Eh 2000 Berapa gitu Lu lupa Gue mesti bawa bukunya It kill more than wars Iya Sugar Sugar Because it's great Jantung Obesitas Semuanya Semuanya Almarhum Bokap soalnya kan Gula juga Gula Jadi Gue tau Yang mana aja Yang ke Itu Tapi kenapa Minuman bergula Tidak ditulis ya Kenapa gak Kayak ini ya Kalau Rokokok Ada tulisannya Bener dong Kalau Junk food Membunuhmu Juga Gula adiktif Adiktif ya Adiktif dong Sugar rush gimana Oh iya bener Gula adiktif Itu mungkin Mesti ditanya nama Yang Yang berkuasa Gue gak bisa jawab Gue bisa berpendapat Gue pernah ngomong tuh Harusnya Junk food Junk food tuh juga ditulis Berbahaya Junk food ditulis Junk food ini Dapat membunuhmu Rokok Merenggut Kebahagiaan Rokok merenggut Kebahagiaan Lu baca Ada gak tulisannya Wah Iya Satu persatu Enggak disini tulisannya Ronggut Bener ya Sama Rokok merenggut Kebahagiaan Saya Satu persatu Gimana sih gak ngerti gue Kurang adil ya Kayaknya gitu ya Ada banyak hal yang Sama-sama Mematikan Tapi kok satu aja Yang spesial Treatmentnya gitu ya Iya makanya Padahal nih Pajak tertinggi loh Iya Rokok Merenggut Tapi Sehat Kalau sehat Gak tau Gue pernah ketemu Gak tau dia bawang apa enggak Umurnya Seratus Tahun Di Bandung Gue lagi acara Shooting Apa gitu Dan dia masih ngerokok Jadi memang kalau DNA-nya kuat kali ya Tapi kan jarang-jarang Bro gue pernah ngomong gitu Sama dokter Gue pernah ngomong gitu Oh pasti salah dong Gue pernah bilang gitu Eh dok Tau gak Saya punya temen Temen saya punya Kakek Umurnya udah 101 Dia masih ngerokok Terus dokternya bilang ya Bilang apa Iya tapi kalau dia gak ngerokok Lebih panjang lagi Lebih panjang lagi Betul juga sih Mungkin betul juga Tapi kalau dokter memang harus Kasih tau yang Harus dong Itu kan kewajiban mereka Kewajiban mereka Tapi memang menarik Kalau bicarain ngerokok Gue tuh kalau podcast sama Uus Dia kalau gak ngerokok Gue gak bisa ngomong Oh gitu Tadi gue ngeliat lo Kayaknya lo gak bisa ngomong Kalau ada rokok Iya sih Kayak kurang dikit aja lah Rokok belum dilarang bro Jadi gak apa-apa Ganja dilarang Sempet kemarin Dua-duanya gue sekarang Sempet kemarin kementerian pertanian Bikin surat atau apa Lantar gue salah Dia bikin surat Pokoknya ganja itu bisa masuk Kedalam tanaman obat Dua jam setelah itu Atau tiga jam setelah itu Dicabut Gak jadi Karena Tanya orang Menterinya Gue jarang baca berita Udah tinggalan semuanya Undang Pak Menteri dong Sini dong Nanyain tentang ganja Kenapa udah masuk Dicabut lagi Jadi sempet masuk Sempet masuk Sempet masuk Jadi tanaman obat Kalau gak salah ya Masuk tanaman obat Tapi setelah itu Dicabut Cari Tia Takut bisa Tapi kan udah masuk dulu Kan udah masuk dulu Orang kalung aja Sempet jadi antivirus kok Lupa-lupa Mendingan ngomongin cewek Kayaknya iya deh Terlalu Apa ya Seru sih Gak Gue seneng Gue seneng ngomongin Banyak hal sebetulnya Jangan kan gue Sebetulnya satu Noah itu Kalau kita Gak ini Kita seneng ngomongin Dari mulai Semuanya kita ngomongin sih Kadang-kadang Apalagi waktu masih ada Uki Semuanya diomongin Cuman Ya buat kita aja sih Jadi kalau Bisa buat kita doang nih Seru ini kita ngobrol Kayak tadi ya Kayak tadi di depan Tadi kayaknya Lu beda banget Jadi buat yang liat ini Nggak Ariel bukan begini Gara-gara ngomong sama gue Nggak Ariel begini gara-gara Ini ditayangin oleh banyak Dan ditonton oleh banyak orang Tadi di depan Liar Dengan berbagai Macam teori ya Dengan berbagai macam teori Sampai sini Dia diam Gue kan nggak tahu Orangnya yang Ininya yang juga Apakah Sama kan gitu Bahayanya kan itu Tapi benar sih Makanya kata-kata lu Di tempatnya Anji itu benar Kalau memang Tidak berkapasitas Enggak selesai ngomong Karena yang paling bahaya itu Bukan itunya Tapi paling bahaya itu Kalau orang yang dengernya itu Yang memang kapasitasnya juga Nggak disitu Tapi pengen ngomong Nah itu repot Disini sekarang semua sensitif pak Sensitif kan Segala sesuatu bisa jadi sensitif Anjing-anjai Anjir lah Jadi sensitif tuh Mentan Yasin Limpo Tetapkan ganja sebagai tanaman obat binaan Bener kan Tuh jam Mentan Yasin Limpo Cabut aturan Wah Terus juga ya Wujud Kena prank Kena prank Eh gue bilang anjing tadi ya Kena prank Kena prank Kena prank Kayaknya Kayaknya salah tuh Ya udah-udah ditetapkan Terus berpikir bahwa Ini bahaya nih Kita ambil positifnya Kita ambil positifnya Di Amerika nggak apa-apa tapi Yang setau gue kan Iya nggak apa-apa Tapi ada aturannya Teritori tertentu Kanada nggak apa-apa Las Vegas nggak apa-apa Tapi mungkin lebih Nggak tau ya Gue nggak tau Apakah mungkin karena lebih dewasa Yang menanggapinya Bisa jadi Bisa jadi Karena disini mungkin Pada beler terus ngaco Ya mungkin Disalah gunain gitu Disalah gunain Disana lebih Maka buat fun Tapi nggak apa-apain Bisa jadi Tapi gue sempat ngobrol sama Payasona Loli Menungkam Dia mengatakan Bahwa penjara kita itu Kebanyakan orang narkoba Harusnya narkoba itu Nggak boleh dipenjara Narkoba Ganja? Apakah Harusnya nggak boleh dipenjara Harusnya dipenjara itu adalah Bandar-bandarnya Bukan pengguna Maksud gue Yang ngomong bukan gue Yang ngomong main humkam Menteri lo ya Yang ngomongnya Gue setuju sih Masuk akal? Gue setuju sih Karena kesian banget kan Ini kan korban Iya sih Kalau logika ya Betul korban Setuju Pak menungkam Setuju Pak Tapi siapa saya? Saya sekiranya setuju aja Pak Gue ngasih Ngobrol apa lo? Gue Enak kan ngobrol di depan Maksudnya tero mic tersembunyi Di depan tadi Itu jadi podcast sendiri Ya Panggilin Nuanya Udah masuk sekarang Percayalah bahwa Ariel Di depan tidak seperti ini Lo kayaknya waktu ngobrol sama Anji Ini lo Lancar Kan kita lagi ngomongin hak cipta Wah hak cipta Gue nggak ngerti hak cipta bro Gue ngertinya ngomongin Ganja Ini tuh Lu daerah berbahaya Lebih berbahaya Daripada Anji Gue kan Profesornya tidak gadungan Tapi emang bener Maksudnya It's not as simple as that sih Bahwa sekarang tuh Jamannya semuanya lagi Lagi sensitif Peralihan Peralihan aja Peralihan apa? Negara Peralihan Enggak Gue bilang sih peralian teknologi Ini semua kan gara-gara teknologi Kan banyak orang yang bilang Yang 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 di lingkungan gue ya Banyak orang yang bilang Loh Kok sekarang banyak orang yang kayak gini ya Banyak orang kayak gitu ya Terus gue bilang Ya Mungkin kita baru lihat aja Sebenernya Orang yang dibilang Kayak begini Kayak begitu Memang dari zaman dulu Ada aja Cuman karena lu tinggal di Jakarta Dan dia tinggal di mana gitu Nggak tau Nggak tau Karena teknologi ini Semuanya langsung connect gitu Bro this change everything It change everything Iya Gue baca di Ada satu artikel Yang mengatakan bahwa Perselingkuhan Sekarang itu jadi Mudah terjadi Dibandingkan dulu Karena teknologi Pasti Karena sekarang Kalau kita ngeliatin Instagram Cewek-cewek Cantik Kan ngeliatnya masih begitu Kalau dulu kan Gila bokep aja Mesti ngumpetin VHS gue Iya 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 kan Ngumpetin VHS bokap Semuanya Bukan Dan Kalau Spesifik ke sana Mungkin karena Pola hidupnya juga Berubah kali kan Ya udah Dan semuanya serba instan Hidup lebih mudah Lebih mudah Instan Kalau hidup lebih mudah itu Makanya kadang-kadang Suka banyak yang dicari lagi Kesempatan Oh tuh 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 Baca tuh Lagi makan Bentar Lagi Mereka masuk Ini dia doang yang nulis Sudah Ayo Lagi Bawa terus Masih Masih cukup Masih cukup Gak 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 Makanya UUA UITE Itu Buat gua juga Gua gak setuju UUA UUuite Undang-undang UTE Banyak banget orang Yang ditangkap Gara-gara misalnya Salah ngomong Atau posting Tapi bukannya Kenapa gak setuju? Karena terlalu mudah Terlalu bias Terlalu bias Terlalu karet Terlalu karet Terlalu karet Maksud gua terlalu karet Tapi kalau gak ada Sama sekali makanya harusnya menurut gue orang-orang yang ngomong-ngomong begitu di sosial media hukumannya adalah tidak bisa main sosial media selama 5 tahun masuk akal tapi repot repotnya pedagakannya kalau gue bilang sekarang itu lebih susah mencegah orang untuk satu orang untuk gak bisa ngeposting lagi di sosial media itu susah banget susah, susah gila orang-orang postingan di sosial media itu kan seperti drugs ngasih lu kentamin di otak lu kalau jumlah likesnya banyak, mereka happy iya dong it's a new drugs cewek-cewek itu dengan filter-filter itu berapa banyak yang di instagramnya bagus gue ketemu beneran tidak seperti yang saya bayangkan setiap orang paling spesial itu sih makanya terjadi kan gitu setiap orang paling spesial tapi menurut gue gini, setiap orang melihat orang lain terus merasa bahwa setiap orang itu bahagia maka mereka juga harus ikut bahagia karena tidak ada tuh orang-orang posting dalam keadaan yang tidak menyenangkan iya dong kalau posting kan pasti dalam keadaan bagus tapi nature-nya manusia kan gitu kan karena manusia spesial bro menurut mereka menurut kita sendiri ya iya lu tuh filosofis ya serius tuh gua tuh baru tau loh lu tuh filosofis cuman lu gak berani ngomong iya kalau gak bahaya gue ngomong kalau bahaya gue ngomong heee kursi dong kursi dong ini penyelamat gue datang the savior dia udah stress anjir dia udah stress dia udah stress kursi kursi man terserah man mau gak ada kursi gak ada kursi di bangku juga boleh man ada 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 itu kursi di belakang kursi kursi bukan ada oh tuh 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 tersembunyi di balik oh iya man boleh ngerokok lo disini ini ya? iya boleh man boleh ngerokok man pasti ya tuh ada lagi tiga lu ngerokok gak? kenapa? kita lagi bahas ganja David kita lagi bahas ganja ya apa ada yang lucu karena undang-undangnya baru dibolehin abis itu tiba-tiba gak dibolehin lagi tau kan lo? gak tau ih lu mah tampang lu gitu gak tau kita ini kayaknya weee kita ini kayaknya enggak ini gue bawahin nih apa itu? gitu wey 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 kalau ini buat David ini buat Lukman berarti ini man oh masker maskernya Noah masker Noah bukan? masker Noah bukan? masker Noah masih disuruh manajer tadi ya? masker Noah stay safe wey baru biasa itu kalau musisi udah gak manggung jualan masker sekarang betul merchandise banyak tuh deh masker Noah sebenernya bukan sekarang sih dari dulu kan kalau public figure tuh merchandise duitnya gede loh iya betul sekali duitnya gede tuh ini apa nih? surprise iya apa topi oh topi Noah Cap Noah Cap ya kita kenapa gak ada merchandise sih Tia? iya lu gak bikin merchandise iya kenapa kita gak ada sih merchandise tuh walau kan lu ikonik banget bisa dibikin wah apa gua bulet doang gua gua itu enggak lah ikonik enggak gua gak seru matain enggak 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 ikonik enggak ikonik dari yang pertama lu bikin tuh kan ikonik kedua lu kan pintar pasti udah kepikir gini keren banget ya itu kolaborasi itu yang desainer edition sama Ferry Sunarto oh iya gua kenal tuh oh wih Ferry Sunarto wih keren eh ada yang kayak gunpla gak masalah ya ha? yang kayak gunpla kan? yang kayak apa? kayak gundang ah iya ada ada yang putih ya jadi Ferry Sunarto bikin karena dia liat gua suka rakit eh Gundam itu jadi bikin itu wih keren keren lanjut wah Ferry Sunarto wih suara udah aman semua? suara aman gak? belum belum kenapa? tinggal headshot tinggal headshot headphonenya oh headphone lu astaga lu gak mau ngerusak rambut doang kan? nah yang ini belum ada ini apa? belum ada suaranya belum ada suaranya cek 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 masa headphone canggih banget sih di studio ya gitulah UMKM bro hajir UMKM oh masuknya UMKM ya usaha menengah kayak mendadak right left right left namanya orang usaha eh Mike keliatan gak? mukanya Aril tertutup gak? aman gue oke 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 dia tadi disini mau ngomong gak berani maan di itu eh ini kameranya lah gak coba liatin mukanya David mana? ih muka lu sendiri jadi lu gak usah deket-deket sama dia gak apa-apa ya oh gitu ya nanti beda episode mukul lu doang ntar hahaha hahaha dia diajakin ngobrol gak berani gak berani ya iya iya kalo sama gue jangan 1,2,3 cross the door 1,2,3 open your heart hahaha oke gue buka gue bilang lu dia filosofis banget gue bilang gitu gue ngomongin tentang kan dunia ini begini virus ini mungkin karena dunia marah gitu terus gue bilang ya manusia kan spesial kayak pendeta hahaha hahaha betul gue menyadari itu makanya gue gak main twitter karena kalo ngomong kan gue membosankan kalo ngomong gasps oke gue gak ngomong katanya kalo di tempat umum gua ngomong ngomong kan ke sini ngapain ini ngapain sini mau ngapain kesini ini tadi salah jalan gua salah jalan berpikir mas ini daerah mana ya gue di deket musika kalau ada panggilan tuh kayak lima menit nyampe luar biasa harus begini artis-artis begini beneran cuma gue nanti deket ECTI lah hahaha iya harusnya kita biar nganyusahin diri sendiri aja sih setahun sekali Pak gitu berarti jangan disitu dong udah sendiri gue mau nanya tapi nanti buat nanti pertanyaannya oh lu lihat ya lu nanti gua tanya lu tanya gua jawab sadar biar mampus liatin nih lu liatin lu beneran gua main aman liatin lu gua ngajar tadi main aman mulu udah kena rokok dua tetep main aman sebenernya gua bukan main aman apa istilahnya ya karena kan gua gak tau dampaknya ya hahaha itu namanya main aman aja gua main aman buat orang lain gua takut ada yang terpengaruh bagus itu memang harus begitu memang harus begitu bukan aman buat gua ya kalau gua ngomongin tiba-tiba terpengaruh terus dia itu gua gimana bener bener nanti akhirnya lu merugikan masyarakat bener ginilah orang-orang dengan trauma besoknya hahaha hahaha betul hahaha noa mau ngapain tadi gua nanya sama dia manggung udah enggak udah gak bisa manggung cuma royalti doang terus mau ngapain sekarang eh gue ya teh jadi waktu itu sempat diskusi kita nih ini kondisi gimana gitu ya terus kau gue pikir gini whatever happen biarin otak kita terus kreatif aja Jadi masing-masing kembali pada kreatifitasnya Apapun bentuknya gitu Kalau gue misalnya gue jadi punya banyak waktu Buat beli software baru kan Biasanya nih ya Kalau kita nyiapin acara satu minggu sibuk Habis itu manggung Habis itu ada ngerjain apa-apa Karena kita di studio aja udah beberapa jam Pulang ke rumah udah tinggal istirahat Tapi kita gak terbiasa kan Gak maksudnya Dengan pandemi ini gak Pandemi udah biasa Kita terbiasa dengan gak manggung sebetulnya Jadi kayak pas album Keterkaitan-keterikatan itu Itu kan kita minta 6 bulan ya kan Kita minta 6 bulan gak ada manggung Karena kita mau serius di studio kan gitu Jadi ini belum 6 bulan kan Tapi kan duitnya dari panggung bro Ya sebenernya Beda musisi kaya Beda musisi kaya Waktu kita lagi bikin album Ya kita gak manggung Tapi kita kerja di studio berjam-jam Nah sekarang kan gue di rumah nih Gue updating dong Ada software baru apa Ada sound baru gimana sih bikin ini Bikin itu gitu Nah itu jadi ada waktu banyak tuh buat explore itu Maka bikin-bikin aja terus Eh lu tuh Punya bini-bini anak Gue gak Gak ya? Gak Gue jangan ya? Oh iya Gue jangan Lu ngapain mas? Gak apa-ngapain? Ini yang mesti lo korek berarti Lu ngapain lu? Sebenernya dulu Jadi hobi gue nih Sebenernya udah bikin kamera ya Bikin visual Dulu Selagi manggung pun Lagi aktif Belum pandemi itu Udah Memang Sering ngopain juga Ya sekarang Gak jauh Pasti ngopain gitu Ngulik Ngulik Paling itu Gitu doang jawaban Itu jujur Itu jujur gak apa-apa Maksud gue Gak apa kayak gitu Yang menarik Ini kalo gue tanya begitu Oh yang menariknya Gue bisa Bisa Nih abis dari sini Agak ada yang dengerin lu ngomong Apa tadi Ngoprak HP kamera Sekarang Bisa balik ke Bandung Terus besok bisa ke Jakarta lagi PP aja Oh Lukman ini memang satu-satunya Yang masih Tinggal di Bandung Lah emang dulu gak bisa lu ke Bandung Gulak-Balik Gak bisa Kenapa Jadwal gak Gak Dulu tuh Lebih ke Kayak apa ya David bilang tadi dalam studio kan Mikir Jadi dateng ke rumah yang di Jakarta pun Ya tetep mikir Oh harus bikin Bikin musik nih Sekarang gak ada yang dipikirin Balik aja Sekarang bisa gulak-balik Bandung Memang hobi nyetir Emang Hobi nyetir Ada orang hobi nyetir ya Hobi nyetir Bro Gak Cepet banget Pelat perjalanan Kalo lagi ngejar waktu Ngikut hukuman aja Mau ke Bandung lu Oh dia bisa Sejam lah Anjing Al-alas NG Lail lu Banyak sebenernya 25 menit Di Bandung udah gak ada PSBB ya Gak ada Gak ada Gak ada Bandung udah gak ada Gue belum pulang-pulang soalnya Lu memang gak mau pulang Bukan Memang kan Nyokap gue kan di rumah Dan gue kan masih kegiatan Ya kemarin TV apa segala macam Gini kan ada risiko Jadi gue gak mau pulang Nyokap lu di rumah mana? Di rumah Bandung Terus gak perlu gak pulang Takut gue kalo misalnya bawa penyakit Takut? Nyokap gue dari 67 Ya 67 Kalo nyokap lu di Jakarta Gimana? Gue kos Bener-bener Bener-bener Gak usah ditemuin lah Orang tua Iya maksudnya Ada virus Tetangga gue kena covid Tetangga dia kena covid Berarti tetangga lu sama tetangga gue sama Emang kita rumahnya sebelah itu Memang pesan Memang pesan Memang pesan Memang pesan Tetangga gue kena covid Bener-bener Tetangga lu samping pas? Pas Gue juga pas samping Terus satu rumah kayaknya diposongin sekarang Oh iya Kalo dia self-quarantine Oh dia self-quarantine Karena kebetulan juga dokter juga Yang sebelah Oh dokter Jadi langsung aware gitu Oh Karena 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 tugas kali ya Karena tugas Karena tugas Dokter ya Yaudah Kita gak mau ngomongin dokter nanti Jadi jering Jadi jering Bingung kan mau ngomongin apa? Gue bukan bingung mau nanya Gue tau mau nanyain apa Tapi gue tau lu gak mau jawab Cobain dulu Ntar Aku mau bass band lu aja Oke sip Tadi gak gini lu Di depan gak gini Gila gue kesel banget Lu mau ngapain Katanya Tadi gue denger Mau ini Lelang Oh iya Kita itu Mau keluarin Vinil Vinil Kita belum Langsung lancar deh Ngomongnya Kita mau keluarin Vinil Kita belum Berangguluin Vinil Iya Walaupun Sedikit ya Mungkin yang ini suka Vinil Tapi kita mau keluarin Tanggal Pas tanggal 16 Kita mau lelang Kita bikin 300 Kalau masalah Kita mau lelang Satu yang kemasannya beda Memang Jadi yang satu itu Kemasannya emas Gold edition Gold edition Yang mau dilelangkan Di tanggal 16 Itu yang kita lakukan Untuk Mereka ulang tahun Siapa? Mereka ulang tahun Noa sebenernya 1 September Walaupun 1 Agus Noa itu Virgo Oh Noa itu Virgo Masuk 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 Lu ulang tahun kan Lu tuh selelang Vinil itu Duitnya buat apa? Musik ya? Duitnya buat apaan? Lu gimana sih band-band Lu duitnya Tengah buat apaan? Gak semuanya Rencana itu Kita yang pikirin Karena kita gak mikirin Duit Lelang ada duitnya nih bro Duitnya buat apaan? Ya good fashion Nanti Gua tanyain dulu Yang ini gua belum tau Kalau yang ini gua tau Ini apa ini? Kalau masker itu Duitnya buat apaan? Uangnya buat Ada asosiasi Road manager Band Indonesia Jadi untuk kru-kru band Itu kalau yang itu Ini? Ini lu jual? Ya masker ya Berapa harganya? Yang ini Tadi nunjuk ini pada RTE Ini maksudnya satu paket nih Semuanya Ini langsung barengan? Barengan Jadi kan orang kalau mau beli Mau beli itu Mau beli ini Terserah gitu Oke hargan Penjualan Harganya berapa sih? Nggak mikirin duit Kita suka gak mikirin duit Gua udah ngomong Gak salah Kan kita ngomong sih sih Oke ini harganya di Noastore.id Wih Noastore Noastore.id Mau minum tuh Minum dulu Noastore Terima kasih Ngalai-ngalai 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 Natali Lintar Story Astor Ini beritanya nanti David Noah ngobat Nggak salah sih Nggak salah kan? Lu gak ikutan minum lo? Lo gak dapet ya? Enggak Belum Obatnya mana? Harga jadi gak tau berapa? Harga gue gak tau berapa Tapi lu mau lelang vinil ya? Lelang vinil lewat mana? Lelang vinilnya kayaknya sama deh Di platformnya sama Di platform Noah nanti Di Instagram Noah ya? Buka harganya berapa? Gak tau juga lu Lu pulang aja Bener Eh Mana sih orang itu Orang musika? Gimana tanya deh Gimana sih ini orang Harganya berapa? Nggak gak usah Biarin pada tau lu Pada yang gak siap Semuanya Biarin lu pada tau Gak bikin duit Jujur aja Jujur Tapi lu mau jualan gila Iya iya Makanya ada orang musika Yang jualan Apa sih? Gue sih berharap buat Cini liat nih Berarti gue gak di briefing Sama timnya Mana? Halo Tapi yang penting buat apanya Gak tau ya Tapi bukan buat Noah dong Bukan Ini buat nyumbang kan? Iya iya Buat nyumbang Nah yang disumbang ini Lu tau gak maksudnya Apakah anak-anak band juga kan? Tadi gue ngobrol sama dia Ini banyak banget anak-anak band Yang kesian sekarang nasibnya Apa buat mereka? Gak tau juga ya Bener-beneran sih sama gue Yang ini gue belum di briefing Kalau ini buat crew kan ya Kalau dari penjualan masker Buat crew Kalau yang vinil Kemungkinan besar sih Sama sih Kayaknya bener-bener Tapi daripada kita berantai Anda menurut lu ketuk sebentar di situ Orang sebentar Rambut lu berantakan tuh Aduh Ini tanda masuk aja Masuk aja Ah Gue mau berita aja Ah bodoh aman Tidak ada kursinya Besok kita keluarkan berita Noah tidak melakukan PSBB Aduh Waduh Kita yang jaga jarak Kita yang beda ruangan Tapi udah rapid test Sudah suami Sudah sudah Karantina Karantina di luar ini Kita karantina Timnya kita yang gue sebut Itu karantina Gue percaya Sumpah gue percaya Gue nanya itu buat apaan Ini microphone nih Oke Cek cek One two three Close the door Open your heart Buat apa Nah justru karena om daddy close the door Kita open your heart Buat apa Buat apa Karena gue bilang Open your heart Artinya kita butuh Album vinyl ini Kita akan jadikan Ini bentukannya donasi Yang akan Mati lu Gue dari tadi Nggak ada penjawapan Bersek Bentaran Lupa dan lu Bener Donasinya buat apa Oke Donasinya Buat Crew band Di Indonesia Bener Bener Crew band Jadi berapapun nilainya Nanti kita akan Harga jual pertama berapa Kita open beat itu Di 500 ribu Kenapa Karena harga vinyl itu 500 ribu Sebenernya sih murah banget kan Nggak cocok ya Kalau Noah kan Kalau misalnya 600 lah ya Noah Ada podcaster yang biasa Lelang-lelang mobil gitu kan Kita minta om daddy ngebeat Vinyl Noah nih disini ya Apa lelang-lelang mobil Raffi Ahmad kali bukan gue Jadi kita minta nih hari ini Om daddy yang ngebeat Kan 500 ribu buat om daddy Aduh receh banget kan Kalau kelasnya om daddy minimal 10 juta gitu kan Om daddy ngebeat 10 juta Kita deal hari ini kan Kenapa jadi deal hari ini Katanya lelang gak Lelang gue jadi deal hari ini Lu mau lelang apa nodong 10 juta kan hari ini kan Hari ini mungkin tertinggi Besok ada lagi Tapi gak ada kata-kata deal dong Itu deal dulu lah Kalau deal beres dong Langsung lu kasih gue bayar Ya ilah gue dikasih ginian jualan Ternyata 500 ribu Kita starting 500 ribu Oke Sampai dengan hari ini itu Yang ngebeat tertinggi Baru di 3 juta Baru 3 juta Oh udah deh ngebeat Udah udah deh ngebeat Oh promodok Dalam tempo 6 jam 3 juta Oh tuh selu usaha Naikin disini 10 juta Kita paham ya Om daddy duitnya banyak kan Lo tadi liat di depan tuh Mobilnya gak ada di Indonesia Mobilnya dia gila gak tuh Oh iya bener Katanya cuma satu ada di Indonesia Oh iya Memang saya sombong kok Cuman anda juga gak perlu ngomong gitu Kan di denger tukang pajak Eh kalau gini ada pajak ya Pajar Bayar gue Udah lu gak usah pengen ngomong loh Bayar gue pajak aja 21 tuh 23 Wah 21, 23, 24 Gue bayar semua Bayar gue 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 gak tau soalnya Bayar Lu bayar gak pajak? Bayar dong Kalau misalnya royalti kan 21 kan ya Oh kalau gue pajak pendapatan pajak tahunan Oh berarti ini 23 Iya Pajak pendapatan tahunan juga bayar Itu kewajiban kan? Apa? Kewajiban kan? Wajib dong Sebagai warga negara Indonesia yang baik Harus membayar pajak Begitu dong Itu om daddy selalu menginspirasi kita Memang Contoh yang baik Om daddy Taat pajak Can udah can Berarti informasinya udah tadinya Oke Eh lu jual vinyl Bayar pajak gak lu? Wih Eh Kalau undian Kalau amal gitu ada pajaknya sih? Amal ada pajaknya gak? Nah kalau amal sih gak ada Semuanya bener-bener disalur Ya tapi kan tetep aja lu jualan Gue gak tau Nantilah kita cari info aja Nantilah kita cari info aja Gitu jadi buat Mending gak gue tayangin Dia bingung Judulnya apa? Isinya apa? Iya judulnya apa? Isinya apa? Lu tau gak? Lu dateng berdua tidak membantu apapun loh Tidak sama sekali Gue tadi berharap begitu lu ada berdua tuh Lebih terbuka ngomongnya Enggak, malah jualan Gue gak jualan Lu jualan Ya ngomong kali vinil Lu kok ngetanya Vinil gold edition Bayan lu kuman diem Lu berarti ini ngomong apaan Jangan-jangan Lu gak tau ada jualan vinil kan Oh lu tau Barusan Oke mari kita mulai dengan benar Udah, udah Lamaan Kokok gue ilang lagi Kokok gue mana Di bawah itu kan gak Di bawah tas Lagi 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 sensor gak? Di tayang lah Tayang dong Oh udah Tayang lah Kenapa Kenapa anda Jaga image Kan dulu taunya KPI gak boleh KPI kan TV bro Youtube Youtube tidak ada KPI Itu yang kemarin coba Kenapa Youtube gak ada KPI Oh iya sih Beda ini Global Makanya terus kan terjadi masalah itu Itu kan Tapi gak gak ACC kan Gak tau sih sih Belum tau Kan udah keluar beritanya Udah keluar Gak ACC Serius Serius Tapi kalo gue jadi TV juga Gue sirik sih Tapi ternyata definisinya beda Secara hukum Ya karena itu Ini bukan penyiaran Tidak termasuk penyiaran Katanya Ya tapi ya memang Soalnya di ECTI Gue ngobrol Eh Si suka ciuman Di edit coy Srek ciuman Di edit Spongebob 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 Disensor Ya pasti sirik dong Sedangkan disini Tuh rokok Bebas ya Ini contoh ya Anak-anak Ben tuh gak saya hati hidupnya Gak contoh Anak-anak Ben tuh stress Jadi dia butuh sedikit Pen Penenang Bukan penenang Ya bikin tenang sih Kadang-kadang Baru dibilang gak sehat Satunya lacer ya Lo beneran Lo asyik banget Tenang ngerokok Udah Gue tadi Mau kemana Tapi sebenernya kita kan masuk Kita ngikut sebetulnya Apa? Apa yang ditanyain Apa yang ditanyain? Ini kan dn-nya dn-nya lo jadi Tanyain aja gak apa-apa aja Gitu Tapi jawaban lo tuh putih bersih Gitu Jawaban lo tuh gak Dikit-dikit boleh lah Apa tadi udah kok pancing-pancing Ada dikit dong Oh iya keluar dikit-dikit keluar Secukupnya Secukupnya keluar Secukupnya keluar Gue tadi ngomongin dia Ngomongin cewek aja deh Malah lebih seneng dia ngomongin cewek Soalnya udah berat tadi yang diomongin Berat ya Cuman ini sih PSBB gak bisa terus-terusan sih Maksudnya pekerja seni bener-bener sih bro Kita harus bisa nyari formula baru lah buat live show Buat event-event Enggak, gak jalan bro Susah ya Enggak bisa Drive-in, drive-in Apa? Drive-in, drive-in gitu Drive-in apa? Ada trobosan Drive-in concept Drive-in concept Itu kan udah mulai bikin-bikin tuh orang Drive-in concept maksudnya kayak bioskop Iya jadi pake mobil ya Lo belum liat ya? Tiga hari yang lalu Kayak drive-in bioskop Iya, tapi outdoor Outdoor Iya jadi kayak jaman dulu kan Jaman dulu kan ada drive-in mobil Terus speakernya gimana? Speaker Itu kalau gak salah langsung Lewat audio mobil ya kalau salah? Iya, headphone Oh, atau bluetooth Masuk bluetooth mobil kan bisa tuh Iya seperti itulah Pokoknya orang menikmati dari mobil Masuk New York Times Kalau gak salah Iya di Indonesia? Iya, Indonesian Apa gitu Gue tuh pernah ngobrol sama siapa tuh Waktu PSBB awal-awal mulai Gue ngomong gitu nih Harusnya ada drive-in Tapi the thing is ya sekarang ini Film-film tuh masuk Netflix Iya Iya kan Terus gue kemen nonton sama anak gue Nonton gitu Gue menek, gue sama cek gue nonton Udah nih, karena TV gede Nonton, mati lampu deh Mati lampu Udah, akhirnya jadi kayak nonton Di rumah gitu Film baru gitu Lu tau gak? Itu merubah apa? Kebiasaan terus Berubah kebiasaan Bisa jadi begitu bioskop buka lagi Gak laku Karena Tapi kan gak semua orang bisa punya TV gede ya Oh iya betul Iya kan Beda lah Itu kan gede banget Bioskop Iya betul Sensasinya beda Itu kan mobilnya juga gak ada di Indonesia Terus ya, terus 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 ya Jadi biasa kok masih aman Gue mau menjawab cara lu Gak bisa Ketika lu Gimana? Ketika lu bilang Mobil ada gitu Ya abis masih cicil kok Tapi bener masih cicil? Gak sih Oh si Chandra tadi Buat di channelnya siapa? Buat di channelnya Noah katanya Channelnya Noah Channel Noah ada yang nonton gak? Ada Ada doa Berapa? Variatif Oh variatif Variatif Lebih laku ya Lu gak tau Rilasso aja komedian Lu gak kenal ya? Gak mau kenal lu Gak gue kenal Rilasso Tapi kan bukan komedian Bukannya bikin acaranya Apaan lu Dia jadi komedian Dia jadi komedian Kata-katain Allah ya sama orang-orang dia marah Orang dia legend katanya gitu Kan bikin acara Apa? Acaranya acara komedi emang? Acaranya komedi Orang Youtube-nya juga komedi Berantem sama Andre Tolani Gitu Bagus lah menghibur orang banyak Emang bagus Gue gak pernah bilang itu jelek Gak bilang Bagus memang bagus Cuman penasaran gue Kalau itu bagus Terus Rilasso penyanyi juga Kenapa lu gak nonton? Gak nonton? Kenapa gak nonton? Gue emang gak nonton aja sih sebetulnya Gue Gue tipe orang Yang ke Youtube Kalau mau cari informasi Berarti Kalau Rilasso punya Tidak ada informasi Yang penting buat lu dong Gue informasi yang gue cari Spesifik sih soalnya Iya kan? Sudah Sudah Males gue Kalau buat teman-teman Yang nanyain Undang Noah dong Undang Noah Atau Undang Ariel Maaf sekali aja cukup Lihat kan? Susah ya Mereka makan malam kayaknya Baru lebih Ada artinya kayaknya Mereka menjaga Tata krama Dan cara bicaranya Luar biasa Pengalaman Memang belajar itu Dari pengalaman orang lain Bener Habis lu ngobrol sama Anji Eh Anji kena Mending gue diem gitu kan Iya Iya Tutup Tutup ya 5, 4, 3, 2, 1 Udah lu keluar semua lu Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.